Badai Dunia Persilatan Jilid 10 Teringatakan persoalan ini, mendadak dengan langkah lebar ia langsung berjalan menuju ke penjara di bawah tanah. Penjara di bawah tanah dari Lembah Micongkok merupakan sebuah gua batu yang terbuat dari alam di bawah dinding gunung, bukan saja kuat sukar ditembusi bahkan asalkan pintu batu di tempat luar tertutup rapat maka keadaannya mirip dengan sebuah dinding gunung, barang siapa yang tidak tahu akan keadaan yang sebenarnya dari penjara tersebut jangan harap bisa menemukannya. Hupak Leng setelah berjalan beberapa saat lamanya di sebuah dinding gunung yang licin tangannya mendadak menyentil tiga kali ke atas sebuah dinding berbatu. Beberapa saat kemudian di atas tebing itu perlahan-lahan muncul sebuah pintu. Seorang lelaki kekari yang menggembol-golok dengan terburu-buru berjalan keluar dan menjurah ke arah Hupak Leng sepasang tangan lurus ke bawah dan berdiri di samping dengan sikap sangat hormat. Hupak Leng sedikit mengangkuk kemudian dengan langkah lambat berjalan masuk ke dalam. Ruangan batu ini merupakan satu-satunya ruangan batu yang terkuat di dalam Lembah Micongkok dan tempat tersebut khusus digunakan untuk mengurung para tawanan yang penting. Setelah berbelok beberapa tikungan sampailah Hupak Leng di sebuah ruangan kecil di mana menggeletak Tio Chingan di atas lapis rumput kering yang tebal. Sute sapa Hupak Leng sambil menggoyang-goyangkan trali besi di sekeliling sana. Perlahan-lahan Tio Chingan membuka matanya dan melirik sekejap ke arah Hupak Leng tapi sebentar kemudian ia sudah memejamkan matanya kembali. Cahaya matanya sudah buyar sikapnya sama sekali tak bertenaga jelas luka dalam yang ia derita sangat parah. Buka pintu trali perintah Hupak Leng sambil melirik sekejap ke arah si lelaki kekar menyoren golok yang berada di belakang tubuhnya. Kiranya antara ruangan batu satu dengan ruangan yang lain sudah dibatasi oleh trali besi sebesar cawan air teh. Lelaki kekar tersebut menyahut ambil kunci dan membuka gembokan dari trali besi tersebut. Setelah mendorong pintu Hupak Leng langsung berjalan ke sisi tubuh Tio Chingan tangannya dengan sebat menabok jalan darah. Sian hiyah hiat pada dadanya. Sute apakah lukamu sangat parah tegurnya? Kembali Tio Chingan membuka matanya kali ini ia meloncat duduk dan memandang Hupak Leng dengan wajah penuh kegusaran. Suheng apakah kau ingin mencabut nyawa Siawte teriaknya keras? Hupak Leng menggeleng dan menghela napas panjang. Jika aku ingin cabut nyawamu aku tidak akan datang kemari untuk menengok dirimu serunya. Mendengar perkataan tersebut semangat Tio Chingan dengan segera berkobar tapi sebentar kemudian buyar kembali sinar mata pun jadi redup tak bercahaya tubuhnya perlahan-lahan berbaring kembali ke atas tanah. Suheng, apakah kau ingin menggunakan hubungan kita yang lama untuk menipu rahasia hatiku setelah itu membinasakan aku orang serunya dingin? Jikalau Heng te berpikiran demikian hal ini memaksa Siaweng ada perkataan susah diucapkan. Jikalau Suheng tiada maksud untuk mencabut nyawaku dan tiada bermaksud pula untuk menyelidiki rahasia hatiku lalu apa maksudmu datang ke penjara untuk menengok diriku? Aku ingin menyembuhkan lukamu. HMM aku percaya Suhuku masih mempunyai obat luka yang mujarap untuk menyembuhkan serangan Tian Seng Chie tersebut, kata Tio Chingan dengan nada dingin jikalau Suheng benar-benar ada maksud untuk melepaskan diriku asalkan suka menghantar keluar dari lembah Mi Congko ini cukuplah sudah. Mendengar perkataan tersebut Hupak Leng merasakan hatinya rada bergerak. Sekalipun aku bisa menghantar kau meninggalkan lembah Mi Congko ini tetapi kau harus melakukan perjalanan sejauh ribuan li lagi, dengan menanggung luka dalam yang parah mana mungkin kau orang bisa melanjutkan perjalanan. Sepasang matu, Tio Chingan mendelik bulat kemudian tertawa dingin. Jadi Suheng menaruh curiga di luar lembah Mi Congkok sudah ada orang yang sengaja datang menyambut kedatanganku. Bagaimanapun kita asalnya dari satu perguruan yang sama ujar Hupak Leng dengan wajah serius. Setelah aku berhasil melukai dirimu dalam hatiku merasa tidak tenang setelah beberapa kali berpikir keras akhirnya aku ambil keputusan untuk datang kemari menengok dirimu. Aku ingin menyembuhkan dulu luka dalammu yang kau derita setelah itu menghantar sendiri kau orang ke tempat tinggal. Hang Su Syok dihadapan dia orang aku ingin minta maaf dan menanti hukuman. Kembali Tio Chingan tertawa dingin sesudah termenung sejenak. Suheng benar-benar luar biasa pikiranmu sangat tajam dan melebih orang lain. Hupak Leng tertawa-tawar ia tidak menggubris ejekan tersebut sambungnya. Luka yang sute derita sangat parah dan lebih baik jangan banyak bicara cepat kasalurkan hawa murnimu setelah beberapa buah urat nadimu yang terluka berhasil aku tembusi maka hawa murnimu harus menyambut hawa murniku untuk sama-sama berputar mengelilingi badan. Asalkan peredaran darah sudah lancar maka lukamu pun tak akan berubah menghebat. Walaupun di luaran si lelaki lemah ini tidak mengucapkan sesuatu tetapi diam-diam ia mengikuti nasihat dari Hupak Leng dengan paksa menahan rasa sakit dalam tubuhnya ia salurkan hawa murni mengelilingi tubuh. Sewaktu telapak tangan Hupak Leng menempel di atas punggungnya ia lantas merasakan bila Tio Chingan secara diam-diam sudah salurkan hawa murninya cuma ia tidak memecahkan rahasia tersebut. Sute kau harus berhati-hati katanya tersenyum, sekarang Xiao Heng akan menotok delapan buah jalan darahmu di belakang punggung. Dengan tangan kiri mencekal pundak Tio Chingan tangan kanannya diayunkan berturut-turut melancarkan delapan totokan di atas delapan buah jalan darah panting atas tubuhnya. Tio Chingan yang menderita luka sangat parah dalam hati mengerti bila mana Hupak Leng ada maksud untuk membinasakan dirinya sekalipun dijaga juga percuma saja hatinya lantas pasrah dan sama sekali tidak ambil persiapan. Selesai menotok kedelapan buah jalan darah penting pada tubuhnya Hupak Leng beristirahat sejenak ujarnya kembali. Sute sekarang aku hendak menggunakan hawa murniku untuk menerjang masuk jalan darah Mingbun Hiat pada tubuhmu. Sute bila kau bisa paksakan diri untuk menahan rasa sakit lebih baik jangan kerahkan tenaga luakang untuk melawan tapi saluran hawa murnimu untuk mengiringi dengan demikian. Tidakanku pun boleh dikata sudah sukses separuh bajian. Waktu itu agaknya Tio Chingan pun sudah merasa bila Hupak Leng bersungguh-sungguh hendak tolong dirinya sembuh dari luka dalam ia menghembuskan napas panjang. Perintah dari Suheng akan Siawte ikuti semua sahutnya. Telapak tangan Hupak Leng perlahan-lahan ditekan ke atas punggung Tio Chingan segulung hawa panas dengan cepat mengalir keluar diri sang telapak langsung menerjang masuk ke dalam tubuh Tio Chingan. Lelaki lemah berusia pertengahan ini hanya merasakan hawa panas tersebut mengalir masuk bagaikan aliran sungai Tiangkeng yang tiada putusnya menggulung dengan deras menerjang masuk ke dalam badan dengan cepat ia paksa untuk menyalurkan keluar tenaga murni yang sudah dikumpulkan tadi. Dua hawa murni bersatu padu rasa sakit di badan Tio Chingan pun berkurang badan mulai terasa ringan dan enteng. Terasalah olehnya aliran darah dalam tubuhnya bergerak cepat oleh dorongan suatu tenaga yang amat keras mengelilingi seluruh bagian tubuh membuat badan jadi segar rasa sakit menghilang. Kurang lebih seperti tanak nasi kemudian Ho Pak Leng baru menarik kembali telapak tangan kanannya yang menempel di atas jalan darah Ming Bun Hiat pada punggung Tio Chingan. Sute ujarnya sambil tertawa cepat kau orang salurkan hawa murnimu mengelilingi tubuh satu kali Siau Heng akan menemani dari sini. Menanti hawa murnimu sudah mengelilingi tubuh satu kali dan menelan sedikit obat maka lu kamu akan sembuh separuh bagian dan di dalam dua tiga hari kemudian seluruhnya bisa sembuh seperti sedia kala. Perlahan-lahan Tio Chingan menoleh ke belakang tampaklah Ho Pak Leng sedang menyeka keringat yang membasahi wajahnya ia tersenyum. Pada mulanya Siau Te mengira kali ini diriku pasti mati katanya perlahan tidak disangka Su Heng suka berubah pikiran bahkan turun tangan sendiri menyembuhkan luka dalamku. Sute peredaran darahmu baru saja lancar jangan banyak bicara dan cepat salurkan tenaga pusatkan pikiran dan bersemedi sebentar. Tio Chingan tidak membantah lagi ia salurkan hawa murnimu mengelilingi seluruh badan satu kali menanti ia membuka mati kembali Ho Pak Leng pun jauh sebelumnya sudah selesai bersemedi. Su Heng ilmu sakti Tian Seng Chiemu benar-benar luar biasa pujinya kembali tertawa. Siau Te pernah mendengar Su Hu menceritakan kepandayan tersebut beliau berkata bahwa ilmu sakti ini bukan semelarangan orang bisa mempelajarinya seseorang harus memiliki dahulu tenaga dalam yang maha sempurna baru kemudian berlatih ilmu tersebut. Mendengar pujian itu Ho Pak Leng tertawa tergelak. Sebenarnya di dalam soal kepandayan silat, masing-masing ilmu mempunyai keistimewaan yang tersendiri dan masing-masing bisa dilatih cepat atau lambat menurut bakat si pelatih aku rasa untuk mempelajari setiap kepandayan silat rata-rata tidak mudah semua. Misalnya saja dengan ilmu pukulan telapak berdarah dari Su Te, itu pun merupakan ilmu sakti yang sulit dipelajari. Menanti tenaga luakangmu berhasil mencapai puncak kesempurnaan maka dasyatnya mungkin jauh lebih hebat beberapa kali lipat dari ilmu jari Tian Seng Chie dari Xiao Heng. Ah 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 ah, Su Heng terlalu merendah ilmu sakti Tian Seng Chie dari Su Heng merupakan ilmu sakti yang khusus digunakan untuk menghancurkan setiap ilmu beracun, sekalipun tenaga pukulan telapak berdarah dari Xiao Te berhasil dilatih mencapai 10 bagi ampun rasanya sulit untuk menangkan ilmu jari Tian Seng Chie Sin Keng dari Su Heng. Hu Pak Leng tidak ingin banyak bicara lagi ia tersenyum dan bangun berdiri. Su Te untuk sementara kau tetaplah tinggal di dalam penjara. Xiao Heng segera akan perintahkan orang untuk mengirim marak serta sayur setelah bersantap. Su Te boleh lanjutkan bersemedi, nanti malam pada kentongan ketiga Xiao Heng akan mendatangi penjara lagi dan hantar kau keluar dari lembah untuk kembali ke sisi Hang Su Syok. Seharusnya kali ini pun pergi ke sana untuk menyambangi dia orang tua. Ia sengaja mengatakan hendak memapak dirinya pada kentongan ketiga kemudian baru hantar dirinya keluar dari lembah, jelas mengartikan bila di hatinya ada kesulitan-kesulitan pribadi. Su Heng K silahkan berlalu sahut Tio Chingan sambil tertawa. Hu Pak Leng segera putar badan menutup kembali trali besi dan dengan langkah lebar berlalu dari sana. Dengan pandangan termangu-mangu Tio Chingan memandang bayangan punggung dari Hu Pak Leng pikirannya bolak-balik diperas untuk memikirkan maksud tujuan dari Hu Pak Leng yang secara sukarlah suka turun tangan menolong dirinya tetapi walaupun sudah dipikir sangat lama sekali tidak muncul titik-titik kelemahan. Tidak selang beberapa saat kemudian trali besi kembali dibuka dan muncullah seorang lelaki kekar berusia kurang lebih 20 tahunan dengan membawa sebuah baki kayu. Di atas baki tersebut terdapat empat sayuran lezat sebotol arak wangi serta delapan lembar kue. Sejak tadi Tio Chingan sudah kelaparan setengah mati, tanpa banyak cakap lagi ia menyikat makanan tersebut dengan lahap. Lelaki kekar tersebut selama ini berdiri di samping dengan sikap yang sangat hormat menanti Tio Chingan selesai bersantap ya baru membereskan mangkok sumpit kemudian berlalu. Orang itu sejak masuk ke dalam ruangan sampai meninggalkan ruangan tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun bahkan melirik ke arah Tio Chingan pun tidak. Setelah bersantap Tio Chingan merasakan semangat pulih kembali, mengikuti petunjuk Ho Pak Leng ia melanjutkan kembali mengatur pernapasan. Malam itu ketika kentongan ketiga sudah tiba ternyata Ho Pak Leng benar-benar menepati janji ia memakai baju ringkas menggembol pedang dan membawa tongkat besinya. Sute apakah lukamu sudah rada baikan tegurnya sambil tertawa setibanya di depan trali besi? Lukaku sudah banyak baikan hanya saja merepotkan Tio Ching menghantar sendiri. Jikalau Sute sudah merasa lukamu jauh lebih baikan mari sekarang juga kita berangkat potong Ho Pak Leng tidak menanti ia selesai berbicara. Aku sudah kirim orang untuk mempersiapkan kuda di depan lembah. Tio Chingan bangun berdiri dan mengikuti dari belakang Ho Pak Leng meninggalkan penjara itu selama di dalam perjalanan mereka menemui banyak sekali para jagoi yang melakukan perondaan. Sewaktu melihat munculnya Ho Pak Leng rata-rata pada memberi hormat dengan sikap yang bersungguh. Sungguh. Beberapa saat kemudian mereka sudah keluar dari lembah tersebut sedikit pun tidak salah tampaklah dua orang lelaki berusia pertengahan dengan menuntun dua ekor kuda sedang menanti di bawah pohon siong. Selama di dalam perjalanan Ho Pak Leng tidak pernah mengucapkan sepatah katapun sedang Tio Chingan pun tidak pernah bertanya barang sekejap jua. Menanti setelah keluar dari lembah dan Ho Pak Leng menerima tali les dari kedua orang lelaki tersebut ia baru menoles sambil tertawa. Sute mari kita berangkat. Su Heng silahkan seru Tio Chingan sambil meloncat naik ke atas punggung kudanya. Sio Heng akan berjalan satu langkah ke depan membuka jalan buat sute. Tali les kuda disentak lalu melarikan binatang tersebut menerjang ke muka. Tio Chingan pun segera menyentak pula kuda tunggangnya untuk mengejar dari belakang. Kedua orang itu berturut-turut melakukan perjalanan sejauh beberapa pali. Mendadak Tio Chingan menarik tali les kudanya sembari berteriak. Su Heng harus tunggu sebentar Siaw Teh ada beberapa patah kata. Sute ada perkataan apa cepat kau utarakan jawab Ho Pak Leng sambil menahan tali les kudanya itu. Terus terang aku katakan sebenarnya di luar lembab mie congkok ada orang yang sengaja datang untuk mencabut Siaw Teh. Jikalau Su Heng tidak menaruh curiga Siaw Teh segera akan mengundang ia datang kemari. Mendengar perkataan tersebut Ho Pak Leng merasakan hatinya rada bergetar tetapi di luaran dia masih tetap mempertahankan sikap yang tenang. Sute apar naksud perkataanmu itu. Siaw Heng mana mungkin menaruh rasa curiga terhadap dirimu bila aku ragu-ragu tak ku hantar sendiri dirimu untuk keluar dari lembah. Dari dalam sakunya Tio Chingan lantas mengambil keluar sebuah benda yang berbentuk bulat sambil diraba-raba ujarnya tertawa. Benda ini merupakan alat pengirim suara yang paling lihai dari suhuku pernahkah Su Heng manemuinya. Tiba-tiba pergelangan tangannya digetarkan kerasia mengayunkan benda tersebut ke tengah udara. Terdengar suara dengungan sangat keras bergema menusuk telinga dan melesat ke tengah udara dengan kecepatan penuh. Kekuatan daya lempar dari Tio Chingan betul-betul amat lihai sewaktu benda itu melayang setinggi sepuluh kaki suara dengungan tersebut bergema kurang lebih seperminum teh lamanya. Ehm, sungguh hebat, sungguh hebat Puji Ho Pak Leng sambil melirik sekejap ke arah Tio Chingan. Benda ini memang paling bagus untuk mengirim suara. Kalau begitu kita tunggu sebentar di sini. Kedua orang itu meloncat turun dari kodanya dan menanti beberapa waktu di pinggir jalan. Kurang lebih seperti tanak nasi kemudian sedikit pun tidak salah dari lembah gunung sebelah barat munculah sesosok bayangan manusia dengan gerakan yang amat cepat. Hanya di dalam sekejap metu ia sudah tiba di hadapan kedua orang itu. Ketika Ho Pak Leng alihkan sinar matanya ke arah orang tersebut maka tampaklah seorang lelaki berusia 30 tahunan dengan memakai pakaian ringkas dan menggembol sebilah pedang panjang sudah berdiri di hadapan mereka. Sambil menuding ke arah orang itu Tio Chingan lantas memperkenalkan dirinya. Saudara ini adalah Chiu Heng anak murid seorang kawan karib Suhuku. Kali ini bersama-sama dengan Xiao Te pada mulanya ada maksud untuk masuk ke dalam lembah mengunjungi Suheng. Tetapi dikarenakan Chiu Heng merasa nama besar Suheng sudah amat terkenal di seluruh dunia Kang Ho dan takut kau tidak suka keluar untuk menemui dirinya maka sengaja ia menunggu di luar lembah. Dengan sepasang metu Ho Pak Leng yang amat tajam sekali pandang ia sudah mengerti bila waktu orang ini terlalu menganggul kakadirinya sendiri dengan cepat ia merangkap tangannya menjura. Chiu Heng sapanya pikirnya betul-betul cermat, sewaktu didengarnya dari nada Tio Chingan sewaktu memperkenalkan dirinya sama sekali tidak menyebut asal perguruan hanya maka Islam tas tahu bila pihak lawan sudah menaruh rasa was-was hanya saja ia tidak mendesak lebih jauh. Orang tersebut benar-benar sombong sewaktu melihat Ho Pak Leng ia pura-pura tidak melihatnya sikap maupun gerak-geriknya sangat dingin. Tetapi ketika dilihatnya Ho Pak Leng menjura terlebih dahulu kepadanya ia merasa sungkan kalau tidak membalas karena itu buru-buru ia pun balas menjura. Lama sekali mendengar nama besar dari Ho Heng ini hari bisa berjumpa benar-benar membuat hatiku merasa bangga. Ah 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 ah, berita Kang Ho mana boleh dianggap benar Chiu Heng terlalu memuji. Eng Hiong saling menyayang kalian berdua benar berjodoh untuk mengikat tali persahabatan sambung Tio Chingan mendadak sambil tertawa. Ho Pak Leng melirik sekejap ke arah Tio Chingan lalu sambil tertawa ujarnya. Sute bagaimana kalau kita cepatan berangkat aku pikir susuh dia orang tua sudah mengharap-harapkan balasanmu. Belum sempat Tio Chingan menjawab mendadak lelaki berpakaian singsat itu sudah menyelah. Hu Heng kenapa di luar lembah mi congkokmu sudah kedatangan begitu banyak Toosu serta Hu Sio? Mendengar pertanyaan itu Kontan Ho Pak Leng kerutkan keningnya dalam hati diam-diam pikirnya. Partai Siaw Lim serta Partai Butong Pei sedikit banyak rada keterlaluan sekalipun mereka menaruh rasa was-was terhadap diriku. Tidak seharusnya memperlihatkan sikap mereka secara terang-terangan, sungguh keterlaluan. Ketika lelaki berpakaian ringkas itu melihat Hu Pak Leng hanya termenung saja tidak menjawab tak tertahan lagi sambungnya kembali. Menurut apa yang Cai Hai ketahui para Hu Sio serta Toosu-Toosu tersebut rata-rata memiliki kepandayan ilmu silat yang amat lihai bahkan masing-masing menggembol senjata tajam agaknya mereka sudah menyusun suatu rencana tertentu. Walaupun dalam hati Hu Pak Leng merasa amat keusar tapi dia adalah seorang jagoan yang berimam tebal perasaan gusar senang bisa ditekan dalam hatinya sehingga tak sampai kelihatan di luaran. Segera dia orang tertawa-tawar. Orang-orang yang Ciu Heng temui rasanya tentu anak murid dari Siaw Lim Pei serta Butong Pei katanya. Eeei, bagaimana apakah Su Heng pun sudah mengikat tali permusuhan dengan orang-orang dari kedua partai tersebut? Selama ratusan tahun kita orang-orang dari kalangan Liok Lim selalu berdiri dalam sikap bermusuhan dengan partai Siaw Lim serta partai Butong dan kini lembah Mi Congkok sudah aku jadikan markas besar dari para jago Liok Lim dari seantro dunia. Sudah tentu kejadian ini menimbulkan rasa perhatian dari kedua partai tersebut. Mendadak terdengar si lelaki berpakaian singsat itu tertawa dingin tiada hentinya ia menyambung. Heee, 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 heee. Hu Heng benar lapang dada dan berpikiran luas. Jikalau nanti Siaw Teh yang kadi beginikan sejak tadi sudah aku kasih hadiah buat mereka. Mendengar perkataan sepasar itu kembali Ho Pak Leng berpikir. Siapakah orang ini entah dia orang anak murid dari perguruan mana? Bacotnya betul-betul amat. Besar. Karena tertarik ia melirik orang itu semakin cermat terlihatlah kedua belah keningnya tinggi menonjol keluar sinar matanya berkilat tajam jelas dia orang memiliki kepandaian silat yang sangat luar biasa segera ia tersenyum. Walaupun Siaw Teh berhasil merebut kedudukan Liok Lim Beng Cu dari seantara dunia tetapi para jago rata-rata merupakan pentolan-pentolan bulim dari berbagai penjuru negeri. Untuk beberapa waktu kami sendiri masih merasa kesulitan untuk memperoleh suatu pandangan yang sama dengan sendirinya tiada tertarik sama sekali terhadap urusan luar sedangkan mengenai tindakan kasar dari Siaw Lim Pei serta Bu Tong Pei. Belum habis ia berkata mendadak dari balik sebuah batu gunung beberapa kaki dari mereka berdiri berkumandang datang suara tertawa dingin yang sangat menusuk telinga. Walaupun suara tertawa dingin tersebut bergemas sangat perlahan tetapi di dalam pendengaran ketiga orang jagoan lihai dapat tertangkap amat jelas sekali. Pertama-tama si lelaki berpakaian singkat itu yang lumbar hawa amarahnya terlebih dahulu. Siapa bentaknya keras? Pergelangan tangannya diayun ke depan titik cahaya tajam dengan menembus udara meluncur keluar. Terdengar suara bentrokan besi yang keras di bawah cahaya rembulan tampak percikan bunga api memancar keempat penjuru. Hu Pak Leng yang melihat care orang itu melancarkan serangan senjata rahasia dalam hati lantas mengerti bila dia orang tiada maksud untuk melukai orang tersebut Melainkan dengan pinjam kesempatan ini hendak pamer kekuatan saja. Ketika si lelaki berpakaian ringkas itu selesai menyambit senjata rahasia tubuh pun ikut meloncat ke depan. Dimana sepasang lengan direntangkan tubuhnya meluncur naik setinggi 5-6 kaki kemudian berjumpalitan beberapa kali di tengah udara dan menubruk ke arah balik batu dimana berasalnya suara tertawa dingin tadi. Gerakan tubuhnya cepat lincah dan sebat sewaktu tubuhnya hampir mendekati batu gunung tersebut pergelangan tangan kanannya lantas membalik dan mencabut keluar sebelah pedang pusaka. Dimana seng pedang bergoy yang cahaya tajam memancar keempat penjuru. Tetapi belum sempat pedang tersebut berhasil mengenai sasarannya mendadak tampaklah sesosok bayangan manusia menerjang keluar dari balik batu tersebut. Masing-masing meluncur dan bergerak dengan kecepatan penuh membuat pandangan mati orang lain jadi kabur. Terdengar suara bentrokan keras bergema memecahkan kesunyian di tengah malam yang hening cahaya pedang mendadak meredah diikuti dua sosok bayangan manusia berpisah dan melayang turun ke atas tanah. Dengan cepat Hu Pak Leng memperhatikan orang itu dengan lebih cermat lagi, tampaklah seorang Hua Sio tua yang memakai jubah warna abu-abu dengan mencekal sebuah tongkat berdiri di bawah sorotan sinar rembulan. Hu Heng kenalkah kau orang dengan Toa Hua Sio ini tanya lelaki berpakaian ringkas itu sambil melirik sekejap ke arah Hu Pak Leng. Walaupun Hu Pak Leng tidak kenal tetapi si Hua Sio tua ini pasti orang dari Kuil Sio Lemsi karena itu jawabnya. Aku memang merasa asing terhadap Toa Su Hu ini tapi aku pikir dia orang tentu seorang Hua Sio Leng dari Kuil Sio Lemsi. Haa, 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 jikalau Hu Heng tidak kenal dengan keledai gundul ini baiknya diserahkan kepada Sio T saja biar aku yang hadapi dirinya seru si lelaki berpakaian ringkas itu sambil tertawa-tawa. Pedangnya dikebaskan ke tengah udara lalu maju dua tindak ke muka. Sudah lama aku mendengar orang berkata bahwa kepandaian silat yang Hua Sio Hua Sio Sio limpei sangat lihai cuma sayang selama ini tiada kesempatan untuk berjumpa. Ini hari bisa bertemu kesempatan yang sebaik ini tidak boleh disiasiakan begitu saja. Hua Sio berjubah abu-abu itu merangkap tangannya memuji keagungan Seng Buddha lalu memotong perkataan dari si lelaki berpakaian ringkas yang belum selesai diucapkan itu. Pincheng adalah Tian Wang dari ruangan Tatmoyan Gunung Siongan. HMM perduli kau Tian Wang atau Tehuang terima dulu tiga buah tusukan pedangku sambung lelaki berpakaian ringkas itu hambar. Bersamaan dengan selesainya perkataan tersebut serangan pedang sudah menggulung keluar dengan menggunakan jurus Tian Wei Leim atau luar langit mega mendekat ia menusuk dada pihak lawan. Melihat datangnya serangan tersebut Tian Wang Tai Su kerutkan alisnya selintas bawah amarah berkelebat di atas wajahnya dengan menggunakan jurus siatan hengtoh atau sampan liar menekpi miring tongkatnya digerakan ke depan memunahkan datangnya serangan pedang tersebut. Tanpa memberi kesempatan lagi kepada Tian Wang Sian Su untuk melancarkan serangan balasan pedang di tangan lelaki berpakaian ringkas itu kembali menyapu ke kiri menotok ke kanan berturut-turut mengirim dua buah serangan berantai. Terlihatkan cahaya pedang mengalir keluar tiada hentinya membentuk berkuntum-kuntum bunga pedang yang secara serentak menerjang seluruh tubuh Tian Wang Sian Su. Hwa Siolihai dari Xiao Lim Pei ini tertawa dingin, tongkat besinya dengan menggunakan jurus Yeuho Alitah atau hujan badai bunga berguguran menarikan selapis bayangan tongkat yang melindungi seluruh tubuhnya rapat-rapat diiringi suara ting-teng-ting-teng yang amat ramai seluruh pedang yang dilancarkan pemuda berpakaian ringkas itu berhasil dipunahkan semua. Omin Tohut. Bersamaan dengan suara pujian Buddha lengannya membalik tongkat besinya dengan membawa sambaran angin dasyat dibabat ke atas kepala pihak lawan menggunakan jurus Chia San Chow Hei atau menjepit bukit meloncat di samudera. Datangnya jurus serangan ini luar biasa dasyatnya kendati lelaki berpakaian ringkas tersebut berwatak ganas dan tidak pernah mengampuni mangsanya tak urung dibuat Jerry juga untuk menerima datangnya serangan tersebut dengan keras lawan keras. Sedikit pundaknya bergoyang ia sudah mengundurkan diri lima depa ke belakang berhasil meloloskan diri dari hantaman tongkat besi tersebut. Hu Pak Leng yang selama ini berdiri menonton di samping kalangan setelah mendengar Seng Hua Xiu Tua itu menyebutkan gelarnya dalam hati diam-diam merasa terperanjat pikirnya. Di dalam kuil Xiao Lim Si saat ini angkatan yang menggunakan kata Tian di depan namanya merupakan angkatan yang tertinggi Hua Xiu Tua ini memperkenalkan diri sebagai Tian Wang. Aku rasa kedudukannya setingkat dengan Tian Lian Tai Xiu itu Chiang Bu Jien dari Xiao Lim Pei saat ini serta Tian Beng Tai Xiu Tua dari istriku. Aku duga kedudukan Hua Xiu ini dalam kuil tentu sangat tinggi. Tapi ternyata kali ini pihak kuil Xiao Lim Si sudah mengirim Hua Xiu dari angkatan sedemikian tingginya untuk mendatangi lembah Mi Congkok. Bisa dibayangkan bahwa urusan pasti bukan suatu kejadian yang gampang. Apakah pihak Xiao Lim Si benar-benar sudah bekerja sama dengan pihak Bu Tong Pei untuk mengerahkan seluruh tenaga yang ada guna menghadapi kekuatanku dalam waktu dekat ini? Ketika ia mendongakan kepalanya kembali pertarungan antara lelaki berpakaian ringkas melawan Tian Wang Xian Su sudah berjalan dengan serunya angin sambaran tongkat menderu-deru cahaya pedang berkilat menyilaukan mata. Pada waktu itu Tio Chingan pun sudah menoleh dan berbisik kepada diri Hua Xiu Pak Leng. Kelihayan dia dari Hua Xiu. Hua Xiu Xiao Lim Be ternyata bukan nama kosong belaka bila pertarungan dilanjutkan dengan situasi seperti ini. Aku takut Tio Heng bukan tandingan dari Hua Xiu tersebut. Kiranya sewaktu untuk pertama kali bergebrak tadi serangan-serangan pedang yang dilancarkan lelaki berpakaian ringkas itu amat gencar dan mengalir terus tiada hentinya semakin menerjang semakin menghebat. Tapi setelah lewat berpuluh-puluh jurus daya tekanannya semakin mengendor. Sebaliknya Tian Wang Xian Su semakin bertempur semakin gagah tekanan-tekanan dari tongkatnya semakin ganas hanya di dalam waktu yang amat singkat lingkungan gerak dari cahaya pedang lelaki. Berpakaian ringkas tersebut sudah berhasil didesak oleh tekanan tongkat lawan sehingga makin lama semakin kecil. Sute apakah kau orang ada maksud minta aku suka mewakili diri Tio Heng untuk bergebrak melawan Hua Xiu tersebut? Balik tanya Ho Pak Leng dengan suara yang lirih pula. Diluaran ia berbicara begitu dalam hati diam-diam mulai ambil perhitungan. Jikalau aku sampai turun tangan peduli menang atau kalah maka kedudukanku segera akan berubah jadi saling bermusuhan dengan Hua Xiu. Hua Xiu Pihak Xiu Lim Si bila di kemudian hari berjumpa lagi maka kedudukanku akan bertambah sulit. Menghadapi keadaan seperti saat ini Tio Heng tidak perlu turun tangan sendiri. Bantah Tio Chingan menggeleng. Walaupun Tio Heng rada repot dalam menghadapi kegagahan Hua Xiu Xiu Lim Si tersebut tapi dalam waktu singkat tak berakal bisa menderita kalah sekalipun angsor di tangan musuh rasanya untuk menyelamatkan diri masih bukan suatu persoalan yang sulit. Kembali Hupak Leng Dong akan kepala dan alihkan sinar matanya ke tengah kalangan ketika itu permainan pedang dari si lelaki berpakaian ringkas tersebut dari kedudukan menyerang sudah berganti jadi posisi bertahan jurus-jurus serangan yang dilancarkan keluar semakin gencar dan tiada hentinya menutupi seluruh bagian tubuh dengan rapat. Sebaliknya Tiang Wang Tai Su mulai melancarkan serangan-serangan balasan yang maha dasyat tongkat besinya malang melintang diikuti sambaran angin tajam menderu-deru kedasyatannya semakin lama semakin meningkat. Tapi menghadapi perubahan yang dilancarkan oleh pedang pihak lawan kendati Tiang Wang Sian Su berhasil mengurung musuhnya ke dalam lingkaran bayangan tongkat tapi untuk beberapa saat belum berhasil juga merobohkan dirinya di bawah serangan yang gencar. Kelihatannya kepandayan mereka berdua rada seimbang satu sama lainnya. Sembari memperhatikan jalannya pertarungan di tengah kalangan, kembali Ho Pak Leng berpikir. Keras! Orang ini entah anak murid dari perguruan mana walaupun ilmu pedangnya tidak termasuk ilmu pedang tingkat tinggi tapi permainannya benar-benar mantap. Sedangkan Tio Chingan sendiri, walaupun ia memperhatikan jalannya pertarungan yang amat sengit itu dengan penuh perhatian, tapi air mukanya sama sekali tidak menunjukkan perasaan khawatir agaknya pertarungan mati hidup antara kedua orang itu sama sekali tiada hubungannya dengan dia orang. Pada mulanya Ho Pak Leng yang melihat dari Tio Chingan ini dalam hati rada kurang paham tapi sesudah dipikir sejenak ia tersadar kembali. Ah 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 ah, benar, pikirnya di hati. Watak Hang Chiu sangat licik dan berpikiran panjang hawa membunuh selamanya disembunyikan di balik senyuman wajahnya sedang Tio Chingan sudah lama mengikuti Hang Chiu sudah tentu terhadap kekejaman, kelicikan serta kebuasannya sedikit banyak menurun. Bila mana orang yang menggunakan pedang itu sampai berhasil dilukai Tian Wang Tai Su, hal ini pasti akan memancing niat balas dendam dari suhunya, dengan demikian ia sudah bantu mencarikan seorang musuh tangguh buat pihak Xiao Lim Pei. Selagi ia berpikir keras di tengah kalangan sudah diramekan kembali suara bentakan-bentakan keras mendadak si lelaki berpakaian ringkas itu berbalik melancarkan serangan balasan di dalam sekejap metu cahaya pedang memancar keempat penjuru dan dengan hati mantap berhasil menerjang bobol pertahanan bayangan tongkat dari Tian Wang Tai Su yang amat rapat itu tubuh pun dengan meminjam kesempatan tersebut meloncat keluar kurang lebih satu kaki dari kalangan. Sambil lintangkan tongkatnya di depan dada Tian Wang Tai Su tidak melakukan pengejaran. O Min Tohut pujinya dengan suara lantang, kemudian disambung dengan gelak tertawa yang amat keras. Haaa, 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 haaa kepandaian silap dari si Cu sungguh tidak lemah. Loholap tidak tega. Untuk turun tangan jahat terhadap dirimu. Mendengar perkataan tersebut air muka si lelaki berpakaian ringkas itu berubah hebat, ia tertawa tiada hentinya. Heee, 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 aku orang bisa kalah tidak lain karena terlalu memandang enteng dirimu potongnya hambar. Kali ini aku berhasil kau totok jalan darahnya di dalam tiga bulan mendatang pasti akan kutuntut balas perkhinaan ini. Kau sudah melukai dengan menggunakan ilmu jari sakti. Kiem kong chie tapi sewaktu loolap turun tangan hanya menggunakan tiga bagian tenaga saja dan sudah kuatur suatu jalan mundur buat dirinya. Sekarang kesehatanmu tak akan terganggu tapi kau membutuhkan waktu tiga bulan untuk memelihara luka tersebut baru bisa balik. Seperti sedia kala, Buddha mahakasih seluruh benda dijagat hasil ciptaannya. Hanya laut kesengsaraan tak bertepi menoleh adalah pantai Omintohut. Mendengar kata-kata dari Huwasyo itu diam-diam Hupak Leng menghela napas panjang pikirnya. Kemuliaan serta kuwales kasehan Huwasyo ini benar-benar luar biasa sekalipun ia sedang bergebrak mati-matian melawan orang lain tapi hatinya tetap wales. Terdengar lelaki berpakaian ringkas itu tertawa terbahak-bahak. Eeei Hupasyo tua lebih baik kau orang jangan kasih pelajaran hukum karma kepada ku coba nih. Rasakan dulu bagaimanakah kehebatan dari peluru pencabut nyawa Tohun Chu Bosuo ini. Tangan kanannya mendadak di ayun ke depan serentetan cahaya ke emas-emasan langsung menghajar tubuh Tianwang Siansu. Hupak Leng yang mendengar disebutkannya nama senjata rahasia peluru pencabut nyawa Tohun Chu Bosuo di dalam hatinya secara mendadak teringat akan seseorang tak terasa hatinya sangat terperanjat diam-diam pikirnya. Tohun Chu Bosuo merupakan senjata rahasia yang paling dasyat di dalam bulim saat ini bila Huwasyo tua ini tak tahu keadaan yang sebenarnya ia pasti akan menderita kerugian besar. Tampaklah Tianwang Tai Su angkat toyanya ke atas lalu dihajarkan ke arah peluru emas tersebut dengan tenaga yang sangat besar. Gerakannya amat aneh dan cepat di mana toya besinya menyambar lewat dengan tepat sudah menghajar di atas ujung peluru emas tersebut. Terdengarlah suara bentrokan besi yang amat nyaring mendadak peluru emas tersebut meledak keras dan beterbanganlah serentetan api warna biru yang amat ganas. Bagaimana mungkin Tianwang Tai Su pernah menduga bahwa di balik peluru emas tersebut masih tersembunyi api beracun yang amat ganas menghadapi perubahan secara mandadak ini untuk berkelebat pun tidak sempat. Ia hanya merasakan cahaya api berkelebat lewat tau-tau ujung jubah serta beberapa bagian dari jubah di depan dadanya sudah terbakar api warna biru tersebut. Beruntung sekali silatnya amat sempurna ketenangan hati luar biasa walaupun pakaiannya sudah ada beberapa cun yang terbakar pikirannya tidak sampai jadi kacau tubuhnya buru-buru mundur tiga langkah ke belakang tangannya kontan mengirim satu pukulan menepuk ke atas pakaian dadanya yang sedang terbakar itu. Siapa tau ketika tangan kanannya hampir menempel dengan api di depan dadanya ujung jubah lengan itu pun ikut terbakar dengan hebatnya. Hanya dalam sekejap mata badannya telah dikurung oleh kobaran api yang besar cahaya kebiru-biruan menyoroti wajahnya dan kelihatan tidak panik. Tian Wong Tai Su yang tidak berhasil memadamkan api yang berkobar di badannya dalam hati mulai merasa gugup tapi kepanikan tersebut tidak sampai diperlihatkan di wajah. Mendadak ia membentak gusar dengan mata melotot badannya langsung menubruk ke arah lelaki berpakaian ringkas itu dengan serangan-serangan yang gencar. Ujung baju berkibar tertiup pangin malam ditambah pula dengan kobaran api di seluruh badan keadaannya mirip dengan seekor burung raksasa yang mencari mangsa. Si lelaki berpakaian ringkas yang sedang merasa bangga dengan hasil perbuatannya merdada melihat Tian Wong Tai Su dengan seluruh tubuh penuh kobaran api tau-tau menubruk mendatang dalam hati merasa amat terperanjat. Ia tak berani menerima datangnya tubrukan Tian Wong Tai Su dengan keras lawan keras buru-buru badannya mencelat kesampiak meloloskan diri dari marah bahaya. Kurang ajar tidak kunyana kau berani menggunakan senjata rahasia sedemikian ganasnya untuk menyerang orang, kau tak dapat diampuni bentak Tian Wong Tai Su teramat gusar. Nada suaranya lantang penuh kesedihan laksana suara dengungan dari gentak kuil di pagi hari. Di tengah suara bentakan yang amat keras dengan membawa kobaran api di badan tubuhnya berjumpalitan beberapa kali di tengah udara kemudian langsung menubruk ke arah lelaki berpakaian ringkas itu. Tergesa-gesa lelaki berusia pertengahan itu meloncat kembali ke tengah udara mendadak kaki kanannya jadi kaku ketika itulah ia baru mengerti bila dirinya betul-betul sudah menderita luka paras sehingga tak tertahan lagi lelaki tersebut menjerit kaget. Ketika menoleh ke belakang tongkat besi di tangan Tian Wong Tai Su tahu-tahu sudah menghampiri batok kepalanya. Kontan nyalinya pecah di atas ada keberanian untuk menerima datangnya serangan Toya tersebut dengan keras lawan keras Samlil mengerahkan seluruh tenaga kembali tubuhnya mencelat delapan dipa ke samping. Tian Wong Tai Su mendengus dingin tongkatnya dihajar ke atas tanah lalu meminjam tenaga tutulan dari tongkat tersebut tubuhnya kembali mumbul ke atas melakukan pengejaran. Gerakan badannya yang mumbul dan meluncur tiada hentinya tanpa menempel tanah cukup membuktikan ilmu ginkeng yang ia miliki. Untuk kedua kalinya walaupun lelaki berpakaian ringkas itu berhasil meloloskan diri dari mara bahaya tapi luka di seluruh badan kambuh kembali ia mengerti dia orang sudah tak ada tenaga untuk meloloskan diri dari tubuhkan pihak lawan. Tak terasa lagi si jagoan Si Chiu menghela napas panjang pikirnya dalam hati, ah 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 habislah. Sudah aku. Pedang mustika di tangan kanannya segera diangkat ke atas dan mengagunakan tenaga yang terakhir menerima datangnya serangan Toya Tian Wang Tai Su. Mendadak terdengar suara bentakan keras bagaikan menggeletarnya halilintar di siang hari bolong memecahkan kesunyian sesosok bayangan manusia menerjang keluar dari samping kalangan. Tubuhnya yang bersalto di tengah udara langsung menyambut datangnya serangan Toya Besi dari Huasyo tersebut dengan gerakan keras lawan keras. Terang diiringi suara bentrokan keras yang memekikan telinga dihiasi percikan bunga-bunga api, masing-masing pihak terpental untuk melayang kembali ke atas tanah. Karena kobaran api beracun di seluruh tubuhnya sudah ada beberapa tempat pada badan Tian Wang Tai Su kena terbakar luka, tetapi ia tetap paksakan diri menahan rasa sakit di badan dan berusaha keras untuk membinasakan dahulu seng lelaki berpakaian ringkas yang melancarkan serangan dengan menggunakan senjata rahasia peluru beracun Tohun Chu Bo Suo tersebut. Setelah itu baru hantam ubun-ubun sendiri untuk bunuh diri dan cuci tangan dari penderitaan tersiksanya oleh api beracun tersebut. Siapa sangka Hupak Leng ternyata sudah turun tangan pada saat yang kritis bahkan menggunakan tongkat besinya menangkis datangnya serangan Toya tersebut. Di dalam bentrokan keras lawan keras tadi masing-masing pihak sudah mengeluarkan tenaganya yang asli dan siapapun tidak menggunakan kelincahan untuk menyingkirkan pihak lawan. Agaknya Tian Wang Tai Suo sudah merasa amat tersiksa oleh luka-luka terbakar pada badannya keringat mengucur keluar membasahi kepalanya yang gundul sambil memandang tajam wajah Hupak Leng katanya. Lo Olap pernah mendengar dari mulut Tian Beng Suheng katanya tenaga sakti dari Hou Beng Cu melebih orang lain kedasyatan dari ilmu silatnya tiada tandingan di kolong langit setelah pertemuan ini hari Lo Olap baru mengerti bila berita tersebut tidak bohong cuma sayang Lo Olap. Kobaran api beracun yang membakar badannya semakin membara sebagian besar jubah abu-abunya sudah hancur termakan api. Semoga Lo Olap Sian Suheng suka tinggalkan nyawa agar di kemudian hari cahaya pun masih punya kesempatan untuk minta petunjuk atas kelihayan ilmu silat Tai Suheng mendadak Hupak Leng menubruk dengan suara lantang. Mendengar teriakan tersebut Tian Wang Tai Suheng rada tertegun mendadak lengannya di kebaskan jubahnya yang sedang terbakar hancur berkeping-keping dan jatuh berterbangan di atas tanah. Walaupun ia berhasil menghancurkan jubahnya yang sedang terbakar tapi di beberapa bagian tubuhnya masih ada gumpalan bara api warna biru yang belum berhasil dipadamkan. Kiranya api racun tersebut luar biasa dasyatnya peduli dimanapun asalkan kena kembali maka benda tersebut tidak ampun lagi akan terbakar terus hingga hancur jadi abu. Hupak Leng melirik sekejap ke arah lelaki berpakaian ringkas itu kemudian sambil menoleh dan memandang ke arah Tian Wang Tai Suheng dengan pandangan dingin ujarnya. Tai Suheng sudah kena dilukai api beracun yang maha hebat kemungkinan sekali racun ganas itu sudah meresap masuk ke dalam tubuhmu. Kecuali menggunakan pasir untuk memadamkan api beracun tersebut aku takut nyawamu sukar dipertahankan lagi. Maksud dari perkataan tersebut amat jelas sekali secara diam-diam dia memberi kisikan agar Huo Xiu tersebut suka cepat-cepat menggunakan pasir untuk memadamkan kobaran api di atas badannya. Tian Wang Tai Suheng tidak banyak bicara lagi dia segera loncat ke tengah udara dan di dalam beberapa kali kelebatan sudah lenyap di balik sebuah pojokan bukit di sebelah depan. Melihat tindakan dari Huo Xiu tersebut Hu Pak Leng lantas mengerti kalau ia tidak ingin menggelinding-gelinding di atas tanah di hadapan matanya sehingga merosotkan kedudukannya karena itu dengan membiarkan api masih berkobar di badan buru-buru menyingkir dari sana. Menanti Huo Xiu dari Xiao Lim Pei itu sudah lenyap dari pandangan perlahan-lahan Tio Ching An berjalan mendekati lelaki bercambang tersebut ujarnya sambil tertawa. Sekalipun Huo Xiu itu berhasil memadamkan api di badannya aku takut ia tak berakal bisa melanjutkan hidupnya. Hu Pak Leng cuma tertawa-tawar ia tidak mendesak lebih lanjut sedang dalam hati diam-diam pikirnya. Apakah racun api dari peluru Toh Hun Chu Bosu-nya benar-benar tak bisa ditolong lagi dan di kolong langit tak ada obat mujarap untuk menyembuhkan bekas-bekas luka tersebut? Terdengar Tio Ching An melanjutkan kembali kata-katanya. Bila mana bajunya baru saja terbakar buru-buru ia memadamkan dengan pasir mungkin racun api tersebut tak akan sampai merayap ke dalam tubuhnya. Hu Pak Leng adalah seorang yang sangat cerdik. Ia mengerti bila Tio Ching An telah mengetahui jika secara diam-diam ia memberi kisikan kepada Tian Wang Tai Su. Kera memadamkan api beracun tersebut dalam hati lantas pikirnya lagi. Jika aku tidak berhasil mendapatkan care yang tepat untuk menutupi persoalan ini kemungkinan sekali perbuatan itu bakal menimbulkan kecurigaan di hatinya. Setelah berpikir sejenak akhirnya ia tersenyum. Bila mana Hua Sio dari Xiao Lim Si ini sampai mati terbakar di hadapan kita maka peristiwa ini bakal memancing datangnya pembalasan dendam dari Hua Sio. Hua Sio Xiao Lim Si lainnya secara besar-besaran luka yang diderita Sute serta Tio Heng belum sembuh. Xiao Heng seorang dirimu rasanya tidak akan kuat untuk menahan serangan gabungan pihak mereka. Perkataan dari Hua Heng sedikit pu tidak salah potong Tio Chingan tertawa telah lama Xiao Te dengar orang berkata bahwa partai Xiao Lim merupakan tulang punggung dari kekuatan seluruh bulim. Dan semua anak muridnya memiliki kepandaian silat yang amat lihai setelah melihat sendiri kejadian ini hari aku baru mengerti bila kabar berita tersebut ternyata bukan kabar kosong belaka. Hua Pak Leng tidak menggubris orang itu lagi dengan langkah lambat ia menghampiri lelaki berpakaian ringkas tersebut. Tio Heng bagaimana dengan lukamu tegurnya halus bila mana tidak mengganggu kita akan segera melanjutkan perjalanan bila lukamu rada parah lebih baik kita kembali dulu ke lembah micongkok setelah beristirahat beberapa hari kita baru lanjutkan kembali perjalanan. Ia rada merandek sejenak kemudian setelah berpikir beberapa waktu tambahnya. Menurut perkiraanku setelah si Hua Sio Xiao Lim ini terluka parah kejadian ini pasti akan menimbulkan niat Hua Sio Hua Sio lain untuk melakukan pembalasan dendam kita tak boleh buang waktu lagi di tempat ini sedikit terlambat sukar bagi kita untuk meloloskan diri dari kepungan mereka. Walaupun luka yang dideritasi lelaki berpakaian ringkas itu tidak ringan tapi ia tidak ingin menunjukkan kelemahan di depan orang mendengar perkataan tersebut ia tertawa tergelak. Cuma sedikit luka yang tak berarti Xiao Te percaya masih bisa mempertahankan diri, mari kita segera melanjutkan perjalanan. Habis berkata ia putar badan dan berlalu terlebih dahulu. Hu Pak Leng pun segera meloncat naik ke atas punggung kudanya sekali tali les tersebut disentakan kuda tersebut bagaikan terbang lari ke depan mengejar si lelaki berpakaian ringkas yang telah lari duluan. Ketika Seng kuda lari di samping pemuda tersebut lalu Hu Pak Leng kebaskan lengan kanannya menyambar badan lelaki tersebut lalu didudukannya di atas pelana setelah itu sambil tertawa ujarnya. Ciu Heng Lu kamu belum sembuh tidak baik untuk melakukan perjalanan jauh lebih baik gunakan kudaku saja. Sedang Liu Klim Beng Cu malah meloncat turun dari kuda tersebut dan melakukan perjalanan dengan berlari. Lelaki berpakaian ringkas itu menoleh sejenak ke arah Hu Pak Leng tapi tak sepatah kata terima kasih pun tak ia utarakan sambil menyentak tali les kabur terlebih dahulu. Beberapa saat menanti Seng Surya munculkan dirinya ketiga orang itu telah berada beberapa puluh li jauhnya dari lembah Mi Congkok mendadak Tio Chingan menghentikan lari kudanya dan meloncat turun dari pelananya. Su Heng Ka sudah berlari semalaman aku pikir badanmu pasti sudah letih harap Su Heng suka naik kuda Syao T. Sute tidak perlu sungkan-sungkan lagi. Syao Heng sama sekali tidak letih tolak Hu Pak Leng sambil tersenyum. Tio Chingan rada ragu-ragu sejenak. Syao T ada beberapa patah kata terasa kurang enak kalau tidak diberitahukan kepada Su Heng tapi... Lama sekali ia mengulangi kata-kata tersebut tetapi tak sepatah katapun lanjutan kata-kata tersebut yang dilanjutkan keluar. Sute apakah ada kata-kata yang serba salah untuk diutarakan keluar? Terus terang aku katakan Su Heng sebetulnya sejak semula suhuku sudah berada di Pak Ih hanya saja karena peringatan dari suhu sewaktu Syao T mengadakan kunjungan tempoh hari persoalan ini tak sampai ku beritahukan kepada Su Heng. Mendengar berita itu Hu Pak Leng merasa hatinya bergetar keras diam-diam pikirnya. Aku hanya bisa menduga kalau beberapa waktu ini ia pasti akan mendatangi Pak Ih tidak nyana sejak semula ia sudah berada di sini jikalau demikian adanya aku duga ia sudah mulai menjalankan rencana busuknya. Hu Pak Leng termenung beberapa saat lamanya kemudian ia baru menyaut. Dalam mengerjakan sesuatu selamanya Hang Su Sio bertindak cepat dan tak terduga oleh siapapun entah dimanakah dia orang tua pada saat ini berada cepat bawah Syao Heng untuk menemui dia orang tua sudah ada berpuluh tahun lamanya aku tidak pernah berjumpa dengan Hang Su Sio. Tio Chingan tersenyum. Su Hu berada di sebelah kiri dekat dengan tempat ini hanya bagaimana penyelesaian tentang kedua ekor kuda tersebut? Hu Pak Leng adalah seorang yang cerdik mendengar perkataan tersebut setelah berpikir sejenak akhirnya ia ayunkan telapak tangannya menghantam kepala kuda yang ditugangi Tio Chingan. Tampaklah kuda tersebut meringkik panjang, lehernya mendungak dan akhirnya mati binasa. Setelah membinasakan kuda tersebut kembali Hu Pak Leng alihkan pandangan matanya ketika itu si lelaki berpakaian ringkas tersebut tetap duduk di atas pelana tak bergerak sepasang tangannya mencekal tali leserat-erat sedang sepasang matanya terpejam rapat-rapat. Di bawah sorotan sinar seng surya di pagi hari kelihatan jelas air mukanya pucat pasti bagaikan maya tak terasa alisnya dikerutkan. Orang ini sudah menderita luka dalam yang amat parah pikirnya dalam hati. Untuk melakukan perjalanan sejauh 10 li lagi pun belum tentu bisa kuat. Dengan langkah lebar ia berjalan menghampiri tangan kirinya membimbin badan lelaki berpakaian ringkas itu sedang tangan kanannya dihajarkan ke atas kepala seng kuda. Kuda itu pun meringkik rendah lalu rubuh binasa ke atas tanah. Tio Heng apakah lu kamu kembali kambuh? Tegur Hu Pak Leng sambil tersenyum tangan kirinya menahan tubuh lelaki tersebut kencang-kencang. Perlahan-lahan lelaki berpakaian ringkas itu buka matanya setelah memandang sekejap ke arah Hu Pak Leng kembali matanya dipejamkan rapat-rapat. Menanti badan lelaki tersebut sudah berdiri tegak Hu Pak Leng baru melepaskan tangan kirinya kemudian dilanjutkan mercengkram bangkai kedua ekor kuda yang menggeletak di atas tanah itu dan dilemparkan ke dalam lembah gunung. Setelah itu sambil memandang sekejap ke arah lembah tersebut katanya Seraya tertawa. Lembah gunung ini paling sedikit seratus kaki dalamnya di tengah dasar lembah pun penuh dengan semak belukari yang lebat. Aku pikir setelah bangkai kedua ekor kuda itu dibuang maka orang lain tak berakal temukan kembali bangkai tersebut karena bangkai-bangkai itu bakal tertutup oleh rumputan. Habis berkata ia menghela nafas sedih. Su Heng bukannya siyaute terlalu waspada ujar Tio Chingan memberi penjelasan. Berhubung suhu berulang kali memesan wanti-wanti kepadaku agar supaya selalu waspada maka aku tak bisa meninggalkan jejak-jejak yang jelas buat orang lain oleh karena itu. Jejak susok mempengaruhi situasi dalam bulim sebelum masa yang telah dipersiapkan tiba seharusnya jangan munculkan dirinya terlebih dahulu. Sambung Ho Pak Leng tersenyum sekarang empat penjuru tak ada manusia mari kita cepat-cepat melanjutkan perjalanan. Ciu Heng, apakah lu kamu sangat parah? Tegur Tio Chingan sambil menoleh dan memandang sekejap ke arah lelaki berpakaian ringkas itu. Hu Pak Leng mengerti bahwa keadaan dari lelaki tersebut amat payah dan saat tak mungkin bisa bergerak lagi apabila melanjutkan perjalanan karena itu buru-buru ia berjalan menghampiri dan menggendongnya ke atas punggung. Biarlah siyao Heng yang menggendong dirinya. Maaf terpaksa harus merepotkan Su Heng, seru Tio Chingan sambil menjura. Setelah putar badannya melanjutkan ke sebuah pojokan bukit terjal. Dengan kencang Hu Pak Leng mengikuti terus dari belakangnya setelah mengitari sebuah pojokan gunung pemandangan di hadapanmu berubah. Tampaklah dua belah tebing yang curam menjepit sebuah lembah kecil yang sempit di dalam lembah tersebut penuh ditumbuhi rumputan liar setinggi dada kecuali sebuah lembah sempit tersebut kelihatan jalan lain yang bisa menghubungi tempat bagian luar dengan dalam lembah. Tak terasa lagi Hu Pak Leng jadi tertegun dibuatnya. Sute apakah Heng Susho berada di balik rumputan liar tersebut tegurnya? Sedikit pun tidak salah. Tio Chingan mengangguk. Tubuhnya miring ke samping kemudian langsung menerobos masuk ke balik rumputan. Rumputan yang tumbuh di tengah lembah semakin lama semakin tinggi akhirnya seluruh tubuh manusia sudah tenggelam di balik rumput tersebut. Tio Chingan yang harus melanjutkan perjalanan sambil memisahkan rumput tebal langkahnya jadi semakin lambat agaknya secara diam-diam ia sedang mengingat jalan yang betul. Sesudah memasuki lembah antara dua tiga li jauhnya Tio Chingan baru berhenti dan angkat tangannya ke atas kepala bertepuk tiga kali. Beberapa saat kemudian dari tempat kejauhan terdengar pula suara tepukan balasan dari orang-orang di dalam lembah. Rumputan di depan bergelombang dan secara mendadak muncul dua orang lelaki berpakaian ringkas. Orang-orang itu sewaktu melihat munculnya Tio Chingan buru-buru merangkap tangannya menjura. Suhu ada di dalam lembah tegur lelaki kurus itu cepat. Lelaki kekari yang ada di sebelah kiri tidak langsung menjawab pertanyaan tersebut sebaliknya dengan tajam memperhatikan diri Hau Pak Leng. Siapakah orang itu balik tanyanya? Saudara ini bukan lain adalah Liu Klim Beng Cu yang namanya terkenal pada saat ini, Hau Pak Leng adanya, Hau Su Heng. Selamat berjumpa, selamat berjumpa, kedua orang lelaki berbaju ringkas itu bersama-sama menjura. Setelah itu putar badan dan berlalu ke arah depan. Jika ditinjau dari sikap kedua orang itu agaknya kedudukan mereka tidak setinggi kedudukan Tio Chingan tetapi sikap maupun gerak-geriknya ternyata tidak begitu menghormati diri Tio Chingan. Menggunakan kesempatan itu sengaja Hau Pak Leng mendaham perlahan sehingga memancing perhatian dari kedua orang yang berada di muka lalu kepada Tio Chingan bisiknya. Bila mana si Hau Heng langsung pergi menemui Hang Su Syok entah terasa leluasa atau tidak akan lihat lebih baik Sute pergi memberi kabar terlebih dahulu. Belum sempat Tio Chingan memberikan jawabannya mendadak dari tempat kejauhan berkumandang serentetan suara yang amat nyaring. Tidak usah. Bukan saja suara tersebut tidak terlalu keras bahkan sewaktu kedengaran dalam telinga terasa amat nyaring dan jelas sekali. Diam-diam Hau Pak Leng merasa sangat terperanjat diam-diam pikirnya. Terang-terangan suara barusan ini berasal dari mulut Hang Su Syok yang dikirim dengan menggunakan ilmu mengirim suara Cian Licoan Im Hal ini sih tak perlu diharankan tapi ia tak pernah membicarakan dengan Sute yang amat lirih. Kejadian ini benar-benar luar biasa. Apakah selama puluhan tahun tidak berjumpa ia sudah berhasil melatih tenaga dalamnya hingga mencapai kesempurnaan? Rasa was-was dan waspada semakin meningkat dalam hatinya dengan suara lantang segera sahutaya. Sudah lama Tecu tidak berjumpa dengan Su Syok sebenarnya aku merindukan ke orang tua karena tidak berani mengganggu maka mengejutkan ketenangan Su Syok. Belum habis ia berkata dari tempat kejauhan sudah kedengaran suara tertawa yang amat menyeramkan memotong perkataan selanjutnya. Hian Tid berhasil merebut kedudukan Liok Lim Beng Cu sehingga menambah kecemerlangan nama Su Hu dan diriku Lo Oh pun merasa amat girang hanya saat ini ada tamu sedang berkunjung maaf aku orang tak dapat menyambut kedatanganmu. Xiao Tit mana berani mengganggu dan merepotkan Su Syok jawab Hu Pak Leng keras. Kedua orang lelaki berbaju ringkas yang menyambut kedatangan mereka tadi setelah mendengar pembicaraan antara Hang Chiu dengan Hu Pak Leng sikap mereka terhadap Hu Pak Leng pun mendadak berubah jadi lebih marah satu di depan yang lain di belakang bantu lelaki bercambang tersebut memisahkan rumputan yang tumbuh di tempat penjuru. Hu Pak Leng serta Tio Chingan sekalian kembali melanjutkan perjalanan sejauh empat lima kati akhirnya sampailah mereka di depan sebuah batu besar yang menonjol keluar. Kedua orang lelaki berpakaian ringkas berbareng menghentikan langkahnya kemudian dengan sangat hormat sekali menjurak ke arah batu besar di hadapannya. Liok Lim Beng Cu saat ini Hu Pak Leng mohon berjumpa dengan Su Hu. Bawa dia masuk kemari. Perintah seorang dengan suara nyaring dari balik batu besar. Kedua orang lelaki berpakaian ringkas itu bersama-sama menjurah lalu membawa Hu Pak Leng mengitari batu besar itu. Di belakang batu besar terbentanglah teling licin seorang bocah cilik berwajah bersih menyoren pedang dan berusia tiga empat belasan tahun dengan sikap tegap berdiri di batu dinding. Begitu melihat munculnya kedua orang lelaki berpakaian ringkas sambil tersenyum. Segera tegurnya, siapakah Hu Beng Cu? Hu Pak Leng yang sepasang tangannya harus menggendong badan ala laki siu itu di atas punggung terpaksa hanya bongkokkan badan memberi hormat. Chai He adalah Hu Pak Leng jawabnya singkat. Bocah tersebut tersenyum badannya menyingkir dua langkah ke samping dan memberi satu jalan lewat buat mereka. Agaknya orang ini paling suka tersenyum wajah pun amat putih dengan bibir yang merah serta sebaris gigi yang putih sifat kekanak-kanakannya belum hilang sewaktu tertawa sangat menarik hati. Melihat keadaan sang bocah yang memikat hati, dalam hati Hu Pak Leng lantas berpikir. Tindak tanduk bocah ini tidak seperti manusia biasa di kemudian hari kalau ia bukan jadi seorang pendekar besar yang kenamaan tentu akan menjadi seorang pentolan bajingan yang berhati ganas dan kejam. Tak terasa lagi ia memperhatikan beberapa kejap ke arahnya setelah itu tegurnya dengan suara ramah. Saudara cilik apakah kau pun anak murid dari Hang Susiok? Kembali bocah tersebut tersenyum. Pelajaran belum berhasil ditamatkan belum dapat digunakan untuk melakukan pekerjaan besar di kemudian hari masih banyak petunjuk dari Su Heng. Pembicaraannya lancar membuat orang merasa terpikat sambil tersenyuh Hu Pak Leng mengangguk ia tidak banyak berbicara lagi dan melanjutkan kembali perjalanannya. Kiranya di atas dinding batu di belakang bocah cilik tersebut terdapat sebuah gua batu selebar kurang lebih tiga depa yang menjorok ke arah bawah. Sambil menggendong lelaki Su Chiu itu di punggung Hu Pak Leng berjalan terlebih dahulu di muka dengan bongkokan badannya berhubung agak sempitnya keliling gua. Tio Chingan serta bocah cilik itu mengiringi dari belakang sedang kedua orang lelaki berpakaian ringkas tersebut tetap tinggal di mulut gua. Walaupun gua batu ini berliku-liku tetapi tidak begitu panjang setelah berjalan empat lima kaki jauhnya mendadak sinar terang sudah menerobos masuk ke dalam gua. Sekeluarnya dari gua terlihat empat penjuru merupakan puncak-puncak gunung yang tinggi menjulang ke angkasa dan mengelilingi sebuah lembah curam yang hanya seluas sepuluh kaki di bawah tenda dari kain kuning. Yang duduklah empat orang kakek tua. Orang yang berada di paling kiri pakaiannya model Toh Su jenggot putih dan wajah memancarkan cahaya terang bukan lain adalah Hang Chiu. Sisanya bertiga karena duduk mungkuri dirinya maka ia tak dapat melihat jelas bagaimana wajah mereka. Setelah meletakkan lelaki si Chiu yang digendongnya itu ke atas tanah buru-buru Hupak Leng menjura. Te Chiu sudah ada puluhan tahun tidak menyambangi Su Syok tidak nyana tenaga dalam dari Su Syok sudah berhasil dilatih hingga mencapai batas-batas tinggalkan tua kembali ke muda. Kiranya walaupun jenggot Hang Chiu sudah memutih semua tetapi wajahnya yang putih memancarkan cahaya merah segar bagaikan bocah cilik. Bagus, kau sudah menambah kecemerlangan nama Suhaumu serta Pohu, bagus, kata Hang Chiu sambil mengelus jenggotnya dan tertawa. Sepatah kata yang sangat pendek berturut-turut sudah menggunakan beberapa kali kata bagus jelas ia memperlihatkan kedudukannya yang jauh lebih tinggi dari keponakan. Muridnya ini, budi pemeliharaan dari Suhu yang suka menurunkan pelajaran ilmu silat kepada Te Chiu tak akan Te Chiu lupakan kesempurnaan dari tenaga. Seorang kakek tua yang duduk di sebelah kiri mendadak bangun berdiri lalu dengan langkah lebar berjalan menghampiri si lelaki yang menderita luka parah tersebut. Tangannya laksana kilat berkelebat dan menabok perlahan di atas jalan darah Ming Bun Hiat pada tubuh lelaki tersebut. Diiringi hembusan napas panjang perlahan-lahan lelaki yang memakai pakaian ringkas itu tersadar kembali dari pingsannya. Manusia yang tak berverguna kau terluka di tangan siapa bentak si kakek itu dengan nada yang dingin. Hupak leng berpaling tapi sebentar kemudian ia merasa kebelet ingin tertawa saking gelinya. Ternyata wajah si kakek tua itu jelek dan anehnya luar biasa selembar wajahnya separuh berwarna merah dan separuh lagi berwarna putih. Yang berwarna merah terang benderang bahkan berkilat sedang yang berwarna putih pucat pasti tak kelihatan sedikit darah pun. Terhadap si kakek tua berwajah imbiang ini agaknya lelaki si cu tersebut merasa amat jari dengan nada suara rada gemetar sahutnya. Pecu terluka di tangan hua siu siu limpei. Heee, heee, pertama kali turun tangan sudah menderita kalah di tangan orang tinggalkan kau hidup di kolong langit pun hanya memalukan nama suhumu HMM lebih baik aku bereskan nyawamu. Telapak tangan perlahan-lahan di atas agaknya ia ada maksud untuk membinasakan lelaki si cu tersebut seketika itu juga. HMM, kekejaman serta keganasan orang ini betul-betul bukan nama kosong belaka, diam-diam pikir hu pak leng di dalam hatinya ternyata terhadap anak murid yang dilatih sendiri pun bisa bersikap demikian ganas. Dengan suara lantang buru-buru teriaknya. Lo Chiampuo untuk sementara janganlah memburu hawa amarah dulu, musuh tangguh dari Chiu Heng bukan lain adalah Tian Wang Taishu ketua dari ruangan Tatmoyen di kuil Xiao Lim si. Lo Chiampuo harus tahu hua siu dari angkatan Tian rata-rata merupakan jago kelas wahid dari pihak Xiao Lim ia bisa bergebrak sebanyak 100 jurus lebih. Dengan hua siu tersebut boleh dihitung walaupun kalah tapi kalah dengan cemerlang apalagi Tian Wang Taishu pun kena oleh senjata rahasia peluru Tohun Bosuo dari Lo Chiampuo Luka yang diderita lebih parah daripada Luka Chiu Heng sendiri. Mendengar suara itu mendadak si orang tua berwajah aneh itu tertawa hambar. Oh 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 kiranya kah sudah berjumpa dengan Tian Wang si keledai gundul itu walaupun tak dapat dihitung sebagai kalah dengan cemerlang tapi dosa ini bisa dihindarkan dari hukuman mati, ayo sana cepat atur pernapasan, teriaknya. Dengan sinar mata penuh berterima kasih lelaki siu chiu itu berpaling sekejap ke arah upak leng setelah itu perlahan-lahan ia baru pejamkan matanya untuk mengatur pernapasan. Hang chiu yang sedang duduk meloncat bangun sambil memandang tajam wajah tio chingan bentaknya keras. Kau pun terluka di tangan hua siu tua itu? Bukan tecu terluka di tangan. Anak murid butong pei sambung hang chiu sambil membentak keras. Juga bukan sahut tian chingan tengah-hengah. Tecu terluka di tangan Tian Seng Chie dari hu. Heng. Hang chiu kerutkan alisnya ia memandang sekejap ke arah upak leng tapi mulutnya tetap bungkam seribu bahasa. Sebaliknya hua pak leng tidak menunjukkan rasa gugup ataupun kaget dengan tenang ia berkata. Susio kau jangan marah dula sute memang betul-betul terluka di bawah serangan ibu jari Tian Seng. Chie ku cuma tecu sebagai seorang bengcu tidak seharusnya mementingkan diri sendiri dan menghilangkan kepercayaan orang lain oleh karena itu tecu terpaksa bergebrak melawan sute. Ehm, perkataanmu ini memang rada cengli hang chiu manggut-manggut. Hu pak leng tertawa-tawar kembali ujarnya. Kepandaian silap dari sute sudah peroleh kemajuan yang amat pesat sehingga memaksa tecu mau tak mau harus mengeluarkan ilmu jari Tian Seng Chie untuk mencari kemenangan susio. Tentunya kau orang tua tahu bukan setelah jari Tian Seng Chie dilancarkan maka amatlah sulit untuk dikuasai seketika itu juga apalagi tecu pun hanya menggunakan empat bagian tenaga. Pukulan rasanya semakin sulit ia gi untuk menarik kembali serangan tersebut oleh sebab itulah sute jadi terluka. Ilmu jari sakti Tian Seng Chie Kang merupakan ilmu sakti andalan suhu sudah tentu sutemu tak akan kuat untuk menahan serangan tersebut, kata Hang Chiu tersenyum.